Terima kasih. Aku baru kayak open question box gitu, banyak yang nyuruh live, terus di DM, disuruh live, katanya udah lama gak live, sombong. Nih, kebetulan aku lagi gabut juga, nunggu sejam mau reading. Ini lagi di kamar, lagi di rumah, habis kelas pengganti, terus lagi nunggu pacar juga. Katanya dia mau kesini, hai Kak Nadila, apa kabar Kak Nadila? Cowok kita mana? Sumpah, banyak banget yang kayak bilang cowok kita udah makan belum, cowok kita lagi apa ya? Maksudnya tuh gazi apa gimana sih? Sebel banget, sebel. Pacar kita, oke yang lagi sekarang gazi pacar bersama ya. Pacar kita lagi mandi kayaknya. Gak tau sih gak ada kabar. Kayaknya dia lupa deh punya pacar. Kayaknya lo lebih sering di rumah gak sih? Iya sih, aku kurang suka pergi-pergian. Dan, iya, anak rumahan. Kalau dibanding saudara-saudara aku yang suka bersosialisasi, aku lebih rumahan sih. Bukan gak suka bersosialisasi, tapi online aja bersosialisasinya. Kaosnya bagaimana? Ini thrifting. Bikin vlog Bali gak? Kayaknya waktu disana tuh terlalu... Eh, oh bet, bentar guys. Cas laptop dulu. Waktu di Bali tuh keasikan, jadinya gak nge-vlog gitu. Terus disana juga mainnya lumayan jauh dan motoran, jadi... Kayak agak gimana gitu kalau nge-vlog. Tapi nanti mau kesana lagi, jadi... Bisa lah direncanakan. Biasa nge-trip di Santa sih. Kalau gak di Senin. Pipu mana? Pipu ada di kamarnya. Di salon mana warnain rambutnya pas di Bali? Ada salon rekomendasi dari temen aku. Namanya Kana Salon, kalau gak salah. Kana Salon... Aku lupa ya, pokoknya deket deh dari seminyak. Apa itu di seminyak juga. Jadi itu salon baru, cuman yang megangnya itu udah... Profesional banget. Dan emang bener bagus gak sih? Juga warnain disitu, terus bagus. Kayak aku udah harus ganti piercing deh. Kalau ditanya warna apa, aku gak tau ya. Cuman... Waktu ke salon, tuh aku cari di Google warna yang aku pengenin, terus aku liatin. Terus yaudah deh. Hitaman gak sih? Iya, aku menggelap. Tapi ini sengaja sih. Selama di sana tuh, kalau pagi, siang, atau lagi terik lah, aku tanning. Emang pengen sebenernya dari awal ke Bali tuh udah tanning terus. Cuman masih pudar lagi, pudar lagi. Cuman ini paling berhasil sih, sejauh ini. Soalnya main terus juga, terik-terik gitu, jalan-jalan. Rih baru bikin lagu. Terus kenapa ya? Terus kenapa ya? Kenapa gue harus tau? Lucu sih, kemarin tuh ada lah. Ada lah yang kayak ngirimin record live ceweknya. Terus kayak chatro gitu ngomongin gue. Apa sih? Abisiii! Mau tau banget kayaknya. Lagi mau reading buat project baru? Iya. Lagi bantu project cutting, dan kebetulan bagus banget. Jadi aku lagi semangat banget ini. Kuliah nggak? Kuliah dong. Gabut ya? Kenapa nanya-nya dimana-dimana terus ya? Mana saya minta record-nya dong? Gue apus, nggak penting. Tidak penting. Kemarin juga kebetulan liatnya. Nggak sengaja lagi baca-baca DM tuh malam. Abis nugas. Terus kayak, eh buset apaan nih? Siapa nih mba-mba? Nah, potongan rambutnya apa? Kalo ini potong rambutnya udah lama banget. Yang waktu aku potong pendek sebelum, apa namanya? Sebelum di extension, aku potong pendek banget. Itu di headquarter. Aku potong situ. Terus belum diubah lagi potongannya. Nggak sketch, Kak. Belum. Ini bukan upil ya. Kebetulan ini piercing-nya. Nongol. Bambanya ngomongin lo aja. Nggak tau sih gue. Nggak ngurus juga sebetulnya. Salamin dong ke Rian dari Jatimu, Jokerto. Oke, nanti aku salamin. Eh, kemarin Rian ngajak live bareng. Cuman kebetulan dia tidak ada di sini ya. Kemarin waktu Rian ngajak live bareng, akunya lagi nggak siap. Hai, Kamika. Hai, Kamika. Nanti kan liat Kamika online aja pengen ketawa. Izin piercing gimana? Nggak izin. Kalau izin nggak boleh. Spill skincare. Aku skincarnya cuman pake pelembab doang mau tidur sama pelembab bibir. Sama kalau enggak es batu. Es batu diandukin terus di... Nggak tau kenapa, Kak. Kayak kebayang aja nada ngomongnya gitu. Flat. Mending dimarahin setelahnya daripada pas izin. Iya, bener. Kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Cuman udah nggak mau lagi sih. Nggak mau lagi gitu. Soalnya jadi kayak diancem. Kamu nanti nggak boleh lanjut kuliah di luar. Kamu nggak boleh nikah kalau masih piercing-piercing gitu. Jadi nggak. Ternyata ada yang nanya di question box loh ya. Coba tanyanya di situ aja deh biar kelihatan gitu. Soalnya ini kayak gerak terus. Oke. Hair care. Apa ya? Paling rajin pake ini. Conditioner sama sering-sering masker rambut. Itu sih. Udah beres project sampe OPR. Udah lama itu mah. Rumah Gazi mana sih? Jauh nggak sama rumah kamu, Ca? Gazi di Bintaro. Aku di Lebak Bulus. Jauh nggak sih? Deket sih kalau ini mah. Rasa deket lah asal sekota. Ya, nggak sekota sih. Deket lah deket. Obat jerawat paling mantul. Cuci muka setiap udah minyakan dikit. Kalau aku sih ya. Aku kan pernah jerawatan parah banget. Terus jerawatan nggak terlalu parah banget. Ya, tetep sih. Cara ngurusnya ya rajin-rajin bersihin muka. Nggak ada yang lain. Soalnya salah satu yang terberat dalam perskin care-an tuh ya ngelawan malesnya cuci muka. Kayak pulang dari mana. Itu langsung cepet-cepet pake makeup remover gitu. Di lap sampe nggak ada debu. Terus cuci muka pake sabun cuci muka yang benar. Kalau aku dulu parno. Jadi setiap udah kerasa ada minyak dikit ya. Jadi muka cuci muka. Tapi cuci muka kan bolanya sehari dua kali ya. Ya, asal jaraknya nggak terlalu deket sih. Setelah aku nggak apa-apa ya. Asalkan sabunnya cocok juga. Ntar kalau misalkan nggak cocok VR juga. Gazi kuliah juga. Iya, Gazi udah mau kelar kuliahnya. Dia Januari udah sidang. Keren deh. Oh, dia bisa lara lagi ternyata. Aku kuliah di UMN. Kenapa masih aja? Ada yang nanya. Padahal kemarin waktu OMB aku share-share kegiatan kuliah. Udah berapa lama sama Gazi? Oke, pertanyaannya mulai. Percintaan. Sama Gazi tuh kenal bulan. Awal tahun banget ya pokoknya. Kemarin tuh baru kayak 6 bulanan gitu ceritanya. Sekarang mau ngapain? Mau nunggu Gazi dateng. Terus mau reading. Tadi tuh baru selesai ini. Baru selesai bedah skrip. Lagi baca-baca ulang. Terus lagi... Bikin catetan lah. Itu ada kebiasaan aku yang lumayan aneh. Aku suka bikin catetan. Yang bahasanya aku doang. Yang ngerti. Ada niatan nikah muda gak? Ya, liat aja. Nikah muda tuh berarti sampe umur berapa sih? Muda menurut kalian tuh? Beda berapa tahun? Beda tiga tahun. Pake eyelash gak pake dong. Lumayan mempersingkat makeup sih ini eyelash tuh. Kapan-kapan live bareng gak sih. Si Gazi tuh gak terlalu suka kamera. Jadi aku juga gak mau yang terlalu gimana-gimana banget. Soalnya belajar dari yang udah-udah ya. Terlalu oversharing. Jadinya jadi orang-orang ngerasa ada keterlibatan di dalam hubungan. Jadi kayak hubungan bersama. Ntar pas udah kelar, repot. Kenapa putus? Gak terima, gak terima, gak terima. Gitu. Jadi, kayaknya belajar dari kesalahanannya deh. Malah ini juga ngerasanya udah terlalu... Udah terlalu oversharing. Padahal enggak ya. Pake eyelash halal gak sih? Kok ada yang bilang gak halal? Aduh, gue gak tau lagi. Ngangulik. Kayak yang kemarin ya, Cang. Sebel banget masih ungkar, ungkit. Iya sih. Kesannya kayak gak menghargai pacar aku yang sekarang aja gitu. Berarti gak sih angkatan 2017 ya, kuliahnya. Iya, bener. Betul, betul. Seru gak kuliah film, tapi online. Seru sih. Tapi sekarang udah mulai tatap muka. Ada beberapa matkul yang hybrid. Jadi bisa datang, bisa di online. Gitu. Gitu. Sinyal tadi, guys. Kamu sama Gizi tuh cucuk banget. Gak usah dengerin kata orang. Aduh, makasih ya. Tapi ada serunya juga. Ada hal baru yang aku temuin setelah ngerasain pacaran tuh gak dikit-dikit di-share gitu. Jadi kayak punya privacy. Hubungannya. Terus. Gak terlalu kecampur sama omongan orang. Kan kayak kalau dulu tuh bikin story, bikin apa-apa. Ada yang komen apa. Ada yang suka kasih laporan-laporan apa. Di DM itu tuh lumayan mempengaruhi hubungannya. Biarpun sedikit. Kalau sekarang sih yaudah. Kayak beda aja dunianya gitu. Dan kebetulan tuh aku sama dia juga gak yang. Peduliin omongan orang gitu loh. Kayak mau dibilang gak cocok, mau dibilang cocok. Bodo amat kita yang tau gitu. Kalau tugas menggambarnya susah gak? Susah banget sih. Untungnya tuh suka dikasih record kelasnya. Jadi bisa diikutin. Aduh banyak banget yang ngetanya. Zara sama siapa? Sama kakak apa bukan? Aku gak tau sih ya. Aku gak terlalu ngobrol juga belakangan. Baru pulang dari Bali. Sebelum ke Bali tuh lagi padat-padatnya kuliah dan tugas. Jadi gak ngulik hidup orang. Kebetulan hidup saya juga lagi sibuk. Apalagi kalau nanya dia pacaran apa enggak. Aku gak tau. Tuh ditanya gak sih. Bayi lagi live katanya. Iya ada Jambrong. Hai Jambrong. Gak kabar? Cek keluarga lu kalau udah 17 tahun ke atas ngebebasin anak gitu ya? Enggak lah. Mana ada. Kalian kira tuh kayak di Bali aku sekamar gitu-gitu ya? Itu tuh gak sebebas yang kalian kira. Jadi aku bikin PPT itu tuh gak langsung dibolehin. Itu banyak pertanyaan dan banyak persyaratan juga. Orang respon pertama mama-maja tuh aku inget banget. Kamu harus tau ya. Emang kita open-minded. Cuman tetep ada norma di keluarga kita gitu. Terus dua hari dari situ. Gazi. Terus mamanya Gazi. Terus aku sama mamam tuh makan bareng. Kita kayak perjanjian nanti kamu nginepnya disini. Gak boleh gini, 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 gini. Gak sebebas itu. Cuman ya emang berdua berangkat kesananya. Tapi disana kan kita banyak temen-temen juga. Ada temen-temen aku, ada temen-temen Gazi. Jadi gak sebebas itu ya. Pernah nyontek gak? Nyontek kayaknya lumayan sering sih. Waktu SD terutama. Soalnya gak semua pelajaran aku suka sih. Jadi... Ya... Semua orang pernah nyontek lah. Di Bali total 11 hari. Lama sih, lumayan. Tukeran Instagram gak sama Gazi? Enggak sih. Ngapain juga? Hiburan banget sih live tuh ya. Sebenernya. Kalo main dibatisin sampe jam berapa? Jam 12 sih. Jam 12 tuh harus udah dirumah. Sebenernya. Cuman kadang-kadang ada pengecualian lah. Kalo ada acara, ada ulang tahun atau apa. Ayo Bali lagi. Ayo dong. Kak Randi bukannya di Bandung ya. Jalan-jalan lagi. Aku sih pengennya ke Flores ya. Sebelum ke Bali lagi. Soalnya kan ke Bali juga udah beberapa kali. Tapi emang sih Bali tuh nagih banget. Parah. Parah, parah, parah. Dulu SMA-nya IPA apa IPS? Aku IPS. Soalnya aku gak suka IPA. Kenway cek Aima. Rek dua-an di Bali. Rek opatan gak? Nih dia komennya lucu banget tidur tadi. Saya setuju. Mainnya jam sampe 12. Gak berlaku buat gue yang jompo jam 9 udah ngantukan. Aku juga kadang jam 10 tuh udah abis energinya. Karena main biasanya dari pagi kan. Jadi ya gak malem banget sih pulangnya. Aku minggu depan pindah ke Bali. Oh pindah. Jadi udah disana stay-nya. Apa gimana? Cek lebih suka matematika atau Inggris? Aku gak suka banget angka sih. Jadi ya gak ya bahasa Inggris lah. Ketor aja. Ih pengen juga ketor aja. Belum pernah. Makassar juga seru sih kayaknya. Di Bali. Dahar naunu enak tapi murah. Bali kayaknya. Lo asal berhenti aja di warung. Makan kayak apa? Nasi campur, sate. Tuh enak-enak. Iya sih. Harganya juga bersahabat banget. Sebenernya mau kemana-mana juga bisa aja. yang gak mahal. Tergantung lifestyle kalian aja. Iya stay di Bali lama. Kayaknya ada kerjaan skating disana. Ih asik banget. Aku kemungkinan besar yang udah pasti. Ke Bali tuh Mei tahun depan. Cuman kalau misalkan ada rezekinya. Dan ada waktunya. Itu bisa sih dipercepat. Skating dimana? Main sama Kiori gak sih? Kemarin aku ke store-nya Kiori. Seru banget. Terus di Geo tuh sekarang udah penuh ya. Itu gelang Bali ya. Ini ya. Ini kemarin habis melukat. Emang dimana-mana warnanya sama kayak gini ya? Aku kurang tau sih. Cuman waktu kemarin Water Sport juga si orangnya nanya, kok pake gelang itu orang Bali ya? Begituin. Hai Angel. Ih pada nonton lah. Angel, Joshua. Ngapain sih kalian? Gabut amat. Ada jiranya juga lagi. Gak ada pacarnya kakaknya. Sumpah gue gak tau. Jangan tanya gue dong. Emang nih gue ada Robi juga lagi. Males banget, males banget, males banget. Bubar apa? Iya, emang gue kakaknya. Kadang-kadang saatep. Tapi gue gak tau kehidupan pribadi dia kayak apa. Dia pacar siapa. Dia deket sama siapa. Gue gak tau. Dan sejujurnya gue gak mau tau juga. Kalau emang udah waktunya juga dikenalin. Oke, gue tau. Apalagi udah resmi gitu. Udah. Gue tuh gak pernah nanya-nanya. Gak sekepo itu. Biarpun ya emang adik kakak. Makan bareng di rumah aja tuh kayaknya jarang deh. Jadi jangan tanya gue lah. Kalaupun gue tau kayaknya gak yetis aja gitu buat gue yang ngasih tau kalian. Iya gak sih? Asli ini ngapain pada nonton sih? Ngomel deh, ngomel. Notice me and I will break up with my girlfriend. Gih, putus. Segitu doang hubungan lo. Sad deh. Live sama Gazi. Jangan dong. Dia lagi mandi. Jumatan. Ya kalian Jumatan gak? Aku sih lagi enggak ya. Dan emang gak Jumatan. Colat di rumah aja. Kak umur berapa? Emang kalian gak tau umur aku ya? Tebak. Coba tebak ya. Gak tau. Umur berapa. Setiap denger setlist SNM keinget lo terus. SNM tuh yang... SNM tuh lagunya apa aja ya? Kok aku jijik liat pepe Instagram kamu? Sama dong. Aku juga jijik. Gak usah diliat kalau gitu. Jangan diliat ya. Diblok atau diunfollow, oke? 23 Demi apa sih? Coba-coba yang bener dong. Serius-serius. Tebak umur. Demi apalah 23? Gelo banget. Hai Alva. Eh guys. Kalian ini dong. Ikut acara screening Popsi. Eh Alva. Itu udah ditutup belum sih? Ikut dong. Ikut dong. 21-21. Aku lahir 2002. Emang tua banget ya mukanya. 19 bener. Bulan Mei nanti baru 20. Udah gede kan? Gak tau nih open. Malah hilang. Ya ampun ada niang. Guys ada nenek aku nonton. Semuanya culo bilang halo niang. Niang gaul banget sih niang. Nonton live segala. Astaga. Bulan akhir kita sama kemea. Acara screening UMN tuh ngapain? Cuman kita nobar. Nobar. Lima film pendek. Paling nanti ya di akhir acara kita diskusi aja. Diskusi ringan. Gak kayak pertanyaan kuis-kuis berat gitu. Enggak. Tuh niang. Halo niang. Kalau 19 tahun berarti Zara umur berapa? Bede setahun. Jadi dia di bawah aku. 18. Niang itu artinya apa kak? Niang itu nini sayang. Halo Kak Tasha. Kak Tasha aku kemarin lagi mau pasang eyelash. Terus liat Kak Tasha lagi ini dong. Lagi nail art. Tau lah dimana. Tapi keburu dipanggil ke dalam. Aku pengen nyamperin. Padahal gemes banget. Ada Anila. Gemes banget aku tuh sama Anila. Bener-bener gak jaim. Kayaknya tuh anak kecil baik banget. Bicu. Jurusan apa? Jurusan. Tanya mulu. Poninya mana? Poninya dijepit. Sekarang kalau orang nge-follow muncul ya di live. Kelihatan. Di pondok indah. Iya di pondok indah. Udah lumayan lama sih. Kayak dua minggu lalu ya. Iya gak ketemu. Aku pengen banget foto bareng Anila. Gemes. Aku tuh sering banget tau Kak Tasha. Kalau liat story Anila gemes gitu. Itu aku langsung send ke pacar aku. Kayak lucu banget. Terus nonton itu. Highlight story Instagram. Anila kecil. Gemes. Masih masa liburan. Enggak masa liburan. Ini tuh kemarin ke Bali juga. Enggak full liburan. Tetep buka laptop kelas. Tetep harus. Kalau enggak gak boleh berangkat nanti. Lo mau punya anak, Kak. Emang mungkin ya gue gak mempunyai anak. Gila banget. Sekarang udah punya sih. Tapi anak bul. Nih yang ngapain nonton live ini ya. Enggak pengen foto sama aku. Enggak. Makasih ya. Beli kaos band dimana? Itu enggak nentu sih. Kaos band beli dimana? Senemunya aja. Aku jarang gitu loh yang niat. Lagi pengen kaos ini. Terus nyari hunting gitu. Jarang. Biasanya tuh jalan kemana. Lagi main kemana. Terus liat ada yang keren. Ada yang oke. Terus coba-coba. Kalau cocok beli baru. Aku tuh kurang suka lemari penuh sih. Jadi. Mager kalau. Baju numpuk. Dan enggak mungkin semuanya dipakai juga. Berapa bulan sekali tuh. Aku pasti rapihin lemari. Kasihin ke saudara yang umurnya tuh. Enggak terlalu jauh di bawah. Dan badannya tuh seukuran. Gitu deh. Sistemnya. Jadi kalau misalkan baru beli baju baru. Tiga. Itu aku keluarin tiga dari lemari aku. Jadi jumlah baju di dalam lemari. Sama celana dan handuk. Itu udah pasti sama semua. Aneh ya. Tapi emang gitu sih. Enggak tau. Kebiasaan aja. Rekomen lagunya Ipang Lazuardi. Aku sih suka semua. Jadi. Kalau ditanya gitu bingung. Enggak kelas. Jangan bikin panik dong. Hari ini kelasnya cuma satu kan. Angel. Hari ini kelasnya cuma satu kan. Kok gue jadi berdebar? Jangan gitu dong. Jam satu ada kerjaan nih. Kayak pergantian pemain bola ya. Konsepnya. Pre-love. Cuman kalau pre-love gitu gimana sih? Sistem jual-jualnya. Gak ngerti aku. Cia kalau ke... Ketemu deh. Tadi ya tuh kemarin. Mau mampir ke Adam. Cuman. Pengen bareng gaji. Jadi kayak minggu depan. Pernah makan cicak gak? Ih. Amit-amit. Males banget. Pas sesi tanya-jawab kemarin. Pertanyaannya susah gak? Pertanyaannya sih lumayan gila ya. Jadi yang kayak jawabannya tuh. Kalau meleset sedikit. Itu bisa gagal semuanya. Tapi ditangani dengan baik. Karena aku udah memperkirakan nih. Pertanyaan yang keluar kira-kira apa. Terus aku siapin jawaban tertepat. Tapi udah berhasil. Rambutnya kering? Enggak kok. Enggak terlalu kering. Kemarin kering bawahnya potong dikit. Terus. Ini. Sampoan pake olaplex. Butuh asisten gak? Aku tuh paling gak butuh. Dan gak mau ada asisten. Kalau bisa. Kalau menurut ade-ade sih. Ade-ade. Kalau menurut Zara sih. Asisten tuh fungsinya untuk. Bantu jagain barang. Karena kan di lokasi syuting tuh lumayan. Ribet ya. Banyak orang. Bantu pegangin barang. Sama temenin. Sama bantu tanya-tanya ini tuh. Kalau aku. Kurang suka. Barang aku dipegang sama orang lain. Kecuali yang deket banget kak. Gazi gitu. Atau mamam. Dan kayaknya aku gak terlalu butuh juga. Aku mending apa-apa sendiri gitu loh. Gak syuk kak. Piki siapa yang jagain kak selama kakak liburan. Selama aku liburan Piki di rumah. Karena aku kan udah sering kayak ke Bandung. Waktu itu syuting ke Kalimantan. Jogja. Magelang. Itu Piki di rumah. Karena di rumah tuh ada mbak. Terus ada. Kiran Kenji. Ada nenek aku lagi disini. Terus ada malam papak. Karena Zara kan banyak kegiatan. Karena Zara tuh gak. Gak ini. Gak bisa. Jaga barang. Dia tuh. Barangnya tuh banyak. Kalau syuting dia suka pake selimut. Terus dia suka. Tidur pake bantal leher. Kalau dia bawa sendiri semuanya juga repot. Jadi. Ya memang butuh kalau dia. Kalau aku gak terlalu. Suka tidur di lokasi. Karena aku bisa tidur di rumah doang. Kursi pake yang ada disana. Gampang deh jadinya. Sedikit barang bawaannya. Kayaknya udahan aja gak sih. Alamak. Udah ya guys. Kelamaan gak disini live-nya. Tapi bentar dulu. Ini rame banget yang nanya. Roll film. Roll film sih. Kodaknya. Belum pernah. Coba yang lain-lain. Eh pernah. Coba Fuji. Kalau masih aktif Twitter gak. Masih dong. Username-nya sama. Sama Instagram. Mom suka marah gak. Mau namanya ibu ya. Pasti ada aja. Ngasih bahan buat marahin. Nanti mau ubah warna rambut gak. Ini udah suka banget sih. Nanti belum kepikiran. Mau yang lebih terang mungkin. Coba lo gak kendari dikit. Aduh. Takut salah. Soalnya kebanyakan kuasa kata kendarinya tuh yang. Ya tau lah. Oke. Sebentar ya guys. Kita sudahi dulu live-nya. Karena aku masih harus lanjut bedah script. Sebelum reading. Dadah.